Terima kasih. Saya coba sapa dulu adik-adik ini. Halo adik-adik, apa kabar? Sebelum kita mulai, hal kebaiknya, coba kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Silakan. Di akhirnya. Baik. Minati. Nah, kita mulai aja agar tidak terlalu molor juga nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Umum swastiastu. Salam kebajikan. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, terima kasih telah berkenan untuk bergabung dalam kegiatan sajian pembelajaran bersama Duta Rumah Belajar yang disingkat dengan Sapa DRB pada hari Rabu pagi ini. besar harapan sayang, kemudian kami nanti kita masih dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam lindungan Tuhan, sehingga kita masih diberikan kesehatan yang sempurna untuk mengikuti kegiatan ini. Dan saya berharap kegiatan ini nantinya berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Adik-adik semua, perkenalkan, saya Kak Noval. Tugas saya di sini adalah sebagai moderator. Kemudian, saya didampingi dengan materi yang sangat ceria. Alhamdulillah. Namanya Kak Minarti. Kak Minarti ini adalah salah satu guru SD yang berasal dari Provinsi Papua. Tentu adik-adik bertanya-tanya, kira-kira Papua di mana ya? Saya nanti, jika ada kesempatan, boleh bertanya secara langsung pada Kak Minarti. Kak Minarti adalah guru SD di salah satu, eh, di Kabupaten Membrano Tengah, Provinsi Papua. Nah, adik-adik, pada kesempatan pagi ini, Kak Minarti nantinya akan menyampaikan materi pembelajaran khusus untuk kelas tiga. Akan tetapi, jika ada di luar kelas tiga yang mengikuti kegiatan pagi ini, boleh bergabung. Dan tentunya, harapannya nanti juga menambah wawasan dan pengetahuan. gitu ya. Nah, adik-adik, sebelum saya serahkan kepada Kak Minarti, saya ingin mengingatkan adik-adik semua, bahwasannya kegiatan ini diselenggarakan oleh PUSDATIN, Pusat Data, ya, sorry, Pusat Telekomunikasi Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui rumah belajar, namun, apalagi selain rumah belajar, disitu ada TV edukasi, kemudian ada mobile edukasi, kemudian ada suara edukasi. Nah, adik-adik yang ingin belajar secara mandiri, boleh secara mandiri melalui ponsel atau smartphone masing-masing, install aplikasinya di Playstore. Tinggal dicari mau pilih yang mana, apa rumah belajar, apa TV edukasi atau suara edukasi. Oke, adik-adik. Karena tadi sudah kita awali dengan doa, kemudian kita sudah punya semangat, maka selanjutnya saya serahkan kepada, oh ya, sebelum memulai, ada hal yang perlu Kak Noval sampaikan, di tengah berjalannya kegiatan ini nanti, apabila dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar, mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan, kemudian nanti misalkan ingin berkomentar secara langsung, maka kami akan berikan kesempatan untuk berbicara secara dari ini. Kalaupun misalkan tidak berkomentar secara langsung, silakan tuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar. paham ya, kira-kira adik-adik ya. Oke, baik, selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya kepada Kak Minarti dalam hal ini untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Silakan, Kak Minarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Apakah terdengar suaranya Kakak? Terdengar? Terdengar ya adik-adik? Ada yang belum terdengar? Sudah terdengar ya? Ya. Oke, sudah Kak. Oke. Kakak pada, oh, bukan Kakak atau Bu Guru saja ya? Boleh, boleh. Yang mana saja deh, kalau Bu Guru sehari-hari mengajar di, belum pindah Kak, masih di Kota Jayapura, sementara, sebentar lagi baru mau pindah, tahun ajaran baru mungkin. Untuk sementara, Bu Guru mengajar di ESD Negeri Impress 1 APO, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Indonesia Luar Negeri, Den Haag Belanda, sebagai tutor, yang anak-anaknya sama dengan kalian seperti ini, belajar melalui online, jarak jauh, melalui program sinkronus dan asinkronus, menggunakan jejak dunia, anak-anaknya Bu Guru, yang di Sekolah Indonesia Luar Negeri, Den Haag Belanda, ada teman-teman kalian, yang berasal dari 21 negara, hebat kan anak-anak, jadi belajarnya secara daring, jadi sudah terbiasa, sekarang, mari anak-anak kita belajar sama-sama, kita akan belajar di kelas 2, Kak Novel, apakah PPT saya sudah kelihatan? Sudah Kak, ya, ya, kita akan belajar tentang kebersamaan di tempat bermain. Nah, ini untuk sub-materinya, ya, anak-anakku sekalian, untuk materi ini dipawakan oleh KMNRB tadi, atau menangkan Duta Rumah Belajar Provinsi Papua, ya, 2018. Perhatikan, anak-anak, untuk materi yang akan Bu Guru bawakan, dalam muatannya, dalam materi PJOK, permainan futbol, ya, kemudian PKS, ya, saling menghormati, bekerjasama, dan adil, kemudian matematik, penyelidikan, tahan, seperti itu. Apakah sudah siap, anak-anakku, semuanya? Adik-adik, bagaimana, sudah siap, menyima, ya, kita perhatikan bareng-bareng, ya, nanti kalau jalan ada yang ditanyakan, silakan, angkat tangan. Betul sekali. Untuk, yang pertama, kita akan belajar, materi PJOK, tentang permainan futbol. Perhatikan, coba, pikirkan, permainan apakah ini, menurut anak-anak kalian, dilihat, ini ada dua, anak laki-laki, ya, yang sedang bermain, futbol, permainannya, dilihat. Apalagi, yang bisa dilihat, selain dua, anak laki-laki, ada apa itu, yang mereka sedang lempar, kelihatannya? Oh, ya, pintar sekali. Bantu menjawab, ini, kak. Ada Aurelia, Hector, sudah menjawab, yang dilepar, adalah bola, ya, bola air, ya, coba, ya, poli air, betul sekali, kita lihat sama-sama ya, ya, pintar nak, ya, Wira, Wira, kemudian, Bilkiah ya, oke, coba, perhatikan, sabar ya, nak, ya, materinya begini terus, kak, sabar ya, anak-anakku, ya, sabar ya, jawabannya anak-anakku, dilihat, siapa yang mau baca, ini, permainan pusbol itu apa, kelas 1, kelas 2, ada yang mau membaca, permainan pusbol itu apa, oh ya, coba kak, ada Hector, Thomas ini, mau membacakan, tentang permainan pusbol, ya, boleh diaktifkan, boleh, yuk, ya, Wira, sabar ya, yang sudah angkat tangan, Aurel, siapa dulu kak, Mbak Aurel, ya, Aurel dulu, sudah, ya, ya, Hector, kemudian, Nurah, sabar ya, adik Aurel, boleh adik sekarang, menyampaikan, jangan pakai itu, tentunya, anak-anakku sekalian, sudah pintar membaca ya, dua ya, adik Aurel sudah diaktifkan, make-nya sayang, tinggal, 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 bola adalah permainan bola, tangan yang dimainkan oleh dua orang, atau lebih yang berada di sisi kiri dan kanan, di kolam renang, oke, pintar sekali, Aurel membacanya sudah lancar, halo Aurel, Aurel berasal dari SD mana? SD IT Madani, Tulang Bawang Barat, Lampung, dari Lampung ya? iya, halo Lampung, sampai, halo Aurel juga, semoga di Lampung semuanya sehat-sehat ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita bisa lanjutkan lagi ya, terima kasih adik Aurel, selanjutnya, selanjutnya tadi sudah dibacakan sama adik Aurel ya, pushball itu adalah permainan bola tangan, yang dimainkan oleh dua orang, atau lebih yang berada di sisi kiri dan kanan, di kolam renang, nah seperti ini ya, dilihat bahwa ada dua anak laki-laki sedang bermain pushball, mereka berada di kolam renang, ada yang berada di sisi kiri dan ada yang berada di sisi kanan, kemudian bolanya dilempar, selanjutnya, tujuan permainan ini ya, tujuan permainan dari pushball ini, yang pertama, adalah mengenalkan keadaan kolam agar, atau mengenalkan keadaan kolam dan mengenalkan air terhadap anak, kemudian yang kedua, melalui keberanian anak untuk mengatasi kecemasan, kecemasan anak dalam belajar berenang, kemudian yang ketiga, menurunkan anak agar dapat mengeluarkan kemampuan bergerak atau berenang di dalam air, dan yang keempat, melatih kekompakan serta kebersamaan anak yang satu dengan yang lain. Sekarang kakak tanya, dari semua adik-adik di sini, siapa yang sudah bisa berenang? Yuk, dijawab. Siapa yang bisa berenang di kolom komentar ya. Siapa yang bisa berenang? Oke, Wira bisa berenang. Aditya juga bisa. Oke, Kenan juga bisa. Oke, Hasanul juga bisa. Hasan juga bisa ya. Hasan bisa. Oh, Aurelia bisa berenangnya sedikit-sedikit. Dewi, ini jawabnya Laili. Apa maksudnya? Tempat yang bisa berenang di dalam daerah? Ya. Kurang pasang juga. Iya, Kenan juga bisa berenangnya sedikit-sedikit. Oke. Oh, Lail, Masya Allah. Oh, mohon maaf adik Lail. Saya kira itu kata abang gitu. Maaf ya. Ya, minta maaf ya, Lail. Oke. Sofwan juga bisa. Rohimah juga bisa. Hertog juga bisa. Nah, Prinses juga bisa. Oke. Edi? Oh, kolom komentarnya ini sudah. Sudah di kolom komentar di Edi Jaguar. Sudah ada di kolom komentar itu. Sekarang dari tujuan bermain futbol tersebut. Adik-adik bisa lihat ya. Oh, Sandika juga bisa. Betul sekali. Pintar-pintar. Saya rasa anak-anak sekarang semua pintar berenang ya Pak Noval ya. Betul. Kalau Pak Noval bisa berenang atau tidak ini? Aduh, saya bisa. Tapi harus yang dangkal. Kalau dalam tidak mau. Ya, Lail sabar ya. Ya, padahal Pak Noval pernah ke Papua seharusnya di Papua itu banyak laut, banyak sungai, banyak danau. Bisa berenang di sana. Bisa berenang di sana. Nah, nanti dimakan buah ya. Ya, Kak. Janganlah takut kalau buah ya. Oh ya, kita lanjutkan ya. Ya, sabar ya Lail ya. Sebentar lagi Lail baca ya. Selanjutnya, kita lanjutkan ya anak-anak. Memang kendalanya begini, Kak. Kalau di setting untuk tampilkan kamu, kita coba, kita challenge dulu yuk. Setelah mendapatkan penjelasan Bu Guru, ayo apakah kalian semua berani bermain futbol bersama teman-temanmu? Ayo. Dibantu, siapa yang mau bantu challenge? Ya. Dan setelah mendapat permainan, apa penjelasan dari Bu Guru tadi, apakah kalian semua berani bermain futbol bersama teman-temanmu? Berani. Oke. Lail juga berani. Betul. Pintar-pintar. Iya. Yang tadi berenangnya bisanya sedikit-sedikit tetap berani ya. Iya, Aurelia juga berani. Pintar sekali. Oke. Oke. Selesai ini. Oke. Sabila juga berani. Siapa lagi? Oh, Lail. Ya, Lail tadi berani ya. Oke. Aditya juga berani. Pintar. Siapa lagi yang berani? Semua anak Indonesia, Bu Guru harapkan berani untuk berenang ya, belajar berenang ya. Apalagi negara kita kan sebagian besar terdiri dari air, seperti itu. Oke. Anak-anak, setelah kita... Pusbol ya. Apa lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Guru lanjutkan ke materi berikutnya? Ada yang mau bertanya, Kak Noval? Ayo, silakan adik-adik. Boleh. Angkat tangan. Apa, kalau tidak di kolom komentar. Boleh, yuk. Ya, boleh. Mungkin jelasan dari Bu Guru tadi. Ada yang kurang jelas. Mungkin ada, nggak ada yang bertanya lagi? Atau masih ada yang mau bertanya supaya Bu Guru jelaskan kembali? Yuk, siapa yang ini bertanya? Pusbol itu apa sih? Ada yang tanya gitu, nggak? Tadi udah dijelaskan. Iya. Yang mau bertanya lagi? Lanjutkan kalau tidak ada ya, Kak Noval, ya. Boleh, Kak. Yuk. Tadi kalau untuk permainan... Kak Minat, ada pertanyaan satu nih. Silahkan. Silahkan. Dari adik. Hasan. Ya, dari Hasan ya. Oke. Di laut bisa tidak olahraga? Nah, pertanyaan bagus nih. Ya, pintar sekali, Hasan. Iya. Di laut bisa tidak olahraga? Kira-kira Kak Noval, di laut bisa olahraga nggak sih? Bisa. Iya. Olahraga apa yang paling sekali tenar sekarang, lagi hit-hitnya? Biasa artis-artis melihat apa, melakukan olahraga itu. Coba, olahraga apa? Di lombakan juga, ya, kan? Betul. Ayo, siapa yang bisa? Oh ya, ada yang sudah jawab. Pintar sekali. Sandika sudah menjawab. Skateboard. Ya, selain skateboard, ayo. Menyelam. Ya, menyelam termasuk olahraga juga ya. Apalagi, coba. Selain skateboard. Oke, berenang juga. Berenang juga termasuk olahraga air ya. Dilakukan di laut juga bisa dari pulau satu ke pulau yang lainnya. Biasanya di sini juga begitu, Kak. Di Papua itu ada lomba berenang dari pulau satu ke pulau yang lainnya. Yang mengikutinya juga banyak. Oh, ada juga yang menjawab seluncur, Aditya. Pintar sekali. Olahraga apa lagi? Coba. Adek Aurel jawab jogging. Kalau jogging, kira-kira masuk olahraga laut, nggak ya? Ya, kalau jogging, olahraga di mana? Coba. Jogging itu berlari kecil-kecil ya? Cepatuh roda bisa dilakukan di laut ya, sayang ya. Untuk jogging, sepatu roda dilakukannya di darah. Berarti permainan olahraga yang baik ya atau perorangan. Sekarang kita mau virus, minta maaf virus. Ingat-ingat ya, Kak. Akun Edy namanya virus ya, dari SD Plus Darul Ulum Jumbang, Jawa Timur. Oh, terima kasih, Kak Iru. Ini diingatkan, kalau tidak begini kan Bu Guru tidak tahu. Ya, Kak Noval juga tidak tahu kan. Ya. Ya, oke. Kita, ya anak-anak ya. Tadi kita belajar Ada kelompok yang akan dibagi. Bung, Kak. BKN, Jogging itu saling memati. Jadi, bagaimana sikap yang patut telah dari saat bermain bersama temanmu. Seperti itu. Coba, tadi yang mau baca. Siapa ya? Lail ya, kayaknya ya. Lail, Kak. Kasih kesempatan untuk Ya. Ini, Kak. Ya. Sama Siapa yang mau baca ya, Kak? Masih ada. Nanti selanjutnya, Kenan, tidak apa-apa. Tadi sudah Lail membaca. Tadi akunnya Wira-Wira. Wira-Wira, kayaknya. Wira-Wira ya. Oke, sebentar. Ya, coba lihat. Perhatikan bacaan berikut ya. Kita lihat. Kita beri kesempatan, Lail, untuk membaca. Dilihat ya, anak-anak ya. Kita lihat gambarnya. Di sini ada anak perempuan yang sedang bermain pusbol. Dan anak laki-laki. Dua orang yang sedang bermain pusbol di sisi kiri dan sisi kanan. Lail, siap membaca? Atau Kenan? Kenan ya. Kenan ya. Ya, Kenan saja, Kak. Tidak apa-apa. Siti dan teman-teman bermain di kolam renang. Mereka bermain berkelompok laki-laki membentuk kelompok perempuan. Untuk kelompok berapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling bekerja sama. Siti dan teman-temannya membagi kelompok dengan adil. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Setiap siswa mencari kawan bermain yang memiliki tinggi badan yang sama. Tinggi badan yang sama. Oke, terima kasih Kenan. Sama-sama. Bacanya lancar. Kenan berasal dari SD mana, nak? Al-Frukon Jember. Oh, Pak Jember. Halo, Pak Jember. Dekat ya, Kak. Dekat sih. Dari situ, Bondo. Terima kasih, adik Kenan. Terima kasih, Kenan. Sama-sama. Sama-sama. Ya, kita catat dulu. Membacanya lancar ya, Kenan. Lebih rajin lagi. Sebentar, kita review sama-sama ya. Tadi sudah dibacakan sama Kenan. Bu Guru hanya mengulang saja. Siti dan teman-temannya bermain di kolam renang. Mereka bermain secara berkelompok. Laki-laki membentuk kelompok. Perempuan juga membentuk kelompok. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling bekerja sama. Siti dan teman-temannya membagi kelompok dengan adil. Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi badan sama. Jadi ada kriterianya ya, anak-anaknya dari sini untuk membagi permainan di pusbol ini karena permainan di air. Jadi ada kriterianya yang dipacaan bahwa dalam pembagian kelompok dilakukan secara adil. Tidak harus membeda-bedakan dari suku yang sama, bahasa yang sama, atau agama yang sama. Tapi dibagi secara adil untuk laki-laki dengan kelompok laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Seperti itu. Kemudian, mungkin permainannya dilakukan secara klasikal. Karena ini kita lihat anak-anaknya pakai seragam yang sama ya. Jadi dicari cara mengelompokkannya juga dicari dengan seragam yang sama. Nah, jadi nanti imbang saat melakukan permainan pusbol begitu. Selanjutnya anak-anakku. Jadi dari bacaan ini ya, apa yang kita... ...ambil nasihatnya bahwa pembagian kelompok kita harus melakukan secara... ...seperti. ...membiasa bahasa dan... ...dan saling menghormati antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Dan lagi sampai kelompok ya. Harus dilakukan tidak boleh. Maksudnya kalau bekerja dalam tim itu tidak boleh saling ejek. Tapi harus saling bekerja sama seperti itu. Karena kita bermain dalam sebuah kelompok. Dari sini sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Anak-anakku? Yuk. Boleh. Boleh di kolom komentar. Ada yang mau bertanya? Ya. Atau boleh mengangkat tangan? Ya. Apa yang ingin berbicara? Silakan. Boleh di... Silakan kalau... ...da yang mau bertanya. Ada ya kelihatannya ya? Jelas semua? Oke. Oke. Kita lanjutkan ya. Sariah. Sariah. Ini tadi cara membagi, cara mengelompokkan berdasarkan tinggi badan. Ini contohnya saja Kak Noval ya. Ini ayo kelompokkan teman-temanmu berdasarkan tinggi badan. Ini ada kriterianya untuk mengumpulkan berdasarkan tinggi badannya. Dari 100 ke 110. Kemudian ditulis nama siswanya siapa-siapa saja. Kemudian dari 111 ke 120. Kemudian dari 121 ke 130. Kemudian dari 131 ke 140. 141 ke 150. 151 ke 160. 161 ke 170. Sekarang kira-kira anak-anak di sini. Yang masuk dalam kelompok mana? Siapa yang tahu tinggi badannya? Yuk coba sebutkan. Kelompokkan yuk. Boleh. Boleh. Dimasukkan di kolom komentar. Kalian termasuk dalam kelompok mana tinggi badannya. Yuk. Oke. Bagus. Apa nih Kak? Ya. 130. Kemudian 135, 120. Ya. 131 sampai 140. Oke. Sekarang sudah tahu tinggi badannya ya Kak ya. Karena setiap hari diukur ya. Ada lagi yang mau menjawab. Nadia. Nadia sama 105 tingginya. Terima kasih. Kalau mau badannya bagus ya. Kemudian badannya bagus. Oh Aditya 110. Ya Pak Kali. Soal tinggi badannya masing-masing ya. Oke. Sudah. 110. Tadi diingat-ingat tidak. Tadi diingat-ingat tidak ada siapa. Ya. Oke. Itu 121 sampai 130. Pintar sekali. Agar tinggi badan kalian bagus. Ya. Ya. Kalau mau tinggi badannya bagus. Anak-anak harus makan yang bergisi ya. Jangan lupa. Makan-makanan bergisi. Kemudian istirahat teratur. Dan juga minum susu. Karena susu itu bermanfaat sekali untuk pertumbuhan tulang ya Kak ya. Kalau Kak Noval, setiap hari minum susu atau tidak? Ya. Seminggu dua kali Kak. Susu. Seminggu dua kali ya. Karena Kak Noval sudah gendut kayaknya. Gendut dan tinggi. Jadi tidak boleh banyak-banyak minum susu. Kalau adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian. Dalam masa pertumbuhan ya. Harus banyak makan-makanan yang bergisi dan minum susu. Anak-anakku sekalian, semua masih ada yang masih minum susu? Untuk pertumbuhan tulangnya. Siapa yang hari-harinya masih minum susu? Bu Guru tanya. Dalam. Oh ya. Aditya masih. Hertog juga. Karista juga. Aurelia juga. Betul. Pintar. Kenan juga minum susu. Susu rasanya enak sekali ya. Manis ya. Sabila. Betul. Pintar. Kakak. Kalau kita minum susu itu artinya? Oh ya. Ada yang minumnya yakult ya. Fermentasi ya. Berarti ya. Susu berfermentasi ya. Untuk membunuh kuman. Untuk. Biasanya menu hari-hari kita kan ada 4 sehat, 5 sempurna ya kak ya. Untuk. Apa yang terdiri dari apa saja? Apa yang terdiri dari apa saja? Apa yang terdiri dari apa saja? Tadi ada anak. Oh ya. Sule. Susu kedelai ya. Ada yang tanya. Sule bolehkah? Tidak. Bu Guru. Sule boleh. Susu kedelai ya. Yang alergi dengan susu protein sapi bisa minum susu kedelai. Betul sekali. Anak-anakku sekalian ada makanan bergisi kan biasanya 4 sehat, 5 sempurna. Ada yang pertama karbohidrat yang dari nasi ya. Nasi sama umbi-umbian. Kemudian ada sayur yang biasa kita makan ya. Kemudian ada nasi, sayur, lauk-pauk, buah-buahan. Dan yang terakhir untuk pelengkapnya tadi adalah susu. Kalau misalnya di rumah mama atau bapak misalnya dalam situasi yang seperti ini, makanannya tidak lengkap, adik-adik tidak boleh marah ya. Karena kita sekarang dalam situasi yang harus berdiam diri di rumah. Jadi kalau mau makan harus seadanya, tapi tidak boleh rewel. Tapi Bapak-Ibu pasti memperkilakan ya gisinya untuk anak-anak. Selanjutnya, mari kita lanjutkan. Nanti tidak saya ini susah dipindahkan. Selanjutnya ya anak-anakku. Pembahasan dalam bacaan tadi ya. Ini kayak bacaan yang tadi sebelum kita. Sebelum kan menurut tinggi badan ya. Setelah kalian membaca bacaan tentang Siti dan teman-temannya, bisakah kalian mengambil nasihat dari isi bacaan tersebut? Tadi Ibu Guru sudah sampaikan juga ya anak-anakku. Nasihat apa yang diambil ya. Siapa yang bisa menjawab nasihat apa yang bisa diambil dari bacaan Siti dan teman-temannya tadi dalam bermain? Boleh adik-adik mengangkat tangannya? Atau berguna saya ingin bicara? Boleh, yuk. Ya, boleh. Silahkan dikomentar di kolom komentar nasihat apa yang diambil dari bacaan Siti dan teman-temannya saat bermain. Seperti itu. Siapa yang berani? Ya. Siapa yang berani? Sudah menjaga satu. Tidak boleh membedakan. Ada yang berani berpendapat tidak? Ya, ada yang berani berpendapat tidak. Untuk bicara acungkan tanda angkat tangan ya, Kak. Boleh, boleh, Kak. Ini ada prinses, Kak, angkat tangan. Ya, silahkan prinses, guru kasih kesempatan. Prinses. Ya, di sesi satu. Hasan atau Prinses, silahkan. Ya. Prinses, silahkan. Asinan. Teman. Oh, sayang. Prinses. Prinses. Salam. Seperti, Kak Minarti, adik-prinses. Ya, paling menghormati ya. Ya, pintar sekali. Ada lagi, Kak, adik Sofan nih, angkat tangan. Adik Sofan. Ya, silahkan, Sofan. Makasih ya, prinses ya. Nah, sebentar. Saya buka dulu, Sofan. Adik Sofan. Silahkan, adik Sofan. Kenalan dulu, Kak, Sofan, dari mana? Halo, adik Sofan. Halo, Sofan. Halo. Oke, adik Sofan, kayaknya tidak membalas, Kak. Ini ada lagi ada Aditya. Aditya ya, Aditya Nur Alamsyah. Silahkan, Aditya. Bisa diaktifkan, Kak Noval. Supaya disampaikan. Aditya. Kita mau lihat ya, anak-anak mana yang pintar-pintar berani mengemukakan pendapatnya lewat berbicara. Ya. Oke, yuk. Terima kasih. Aditya. Aditya, Sofan tadi dicari, nikah baru muncul. Aditya, langsung bicara, Adi. Tidak usah diperkati. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan ya. Sofan dari Mokro, sayang. Sofan, sebentar ya. Aditya ya. Ya, baru saja. Boya Lali. Aditya dari Boya Lali, Kak Minati. Dari Jawa Tengah. Oh, Aditya dari Boya Lali. Kalau Pak 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 Sakronya jelungan. Ya, dari Tengah Tengah Jawa itu. Ya, dari Purwodadi, nak. Ya, Purwodadi kerobokan. Jadi, kalau kami di Jawa bilang Boya Lali itu bacul kesupen. Ya. Ya, ya. Anakku, terima kasih ya, Aditya. Sudah menjawab pertanyaannya. Semuanya betul-betul. Apa jawabannya betul-betul. Nasehatnya salah satunya. Tadi yang disampaikan dari Aditya. bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan. Baik dari suku bangsanya, suku bangsanya, bahasanya, merupakan. Dan, apalagi tadi? Suku bangsa sama satunya apa? Kita lihat lagi. Oh, suku bang. Agamanya tidak boleh membeda-bedakan ya. Kalau di Boya Lali tidak terlalu banyak variasi agamanya ya. Kalau di sini banyak sekali. Ya. Oh, ya. Betul sekali. Aurelia menjawab. Kalau Sofian dari Kabupaten Bandung. Betul. Untuk Aurelia menjawab bahwa kita harus bermain dengan rukun ya. Rukun saat bermain. Betul sekali. Oke. Sudah ada beberapa nasihat yang bisa diambil dari bacaan tadi. Ada yang lain lagi? Boleh menjawab? Silahkan. Kelompoknya tadi dilakukan secara apa? Ayo. Ayo. Aku sekalian dalam membagi kelompok. Ada Nabila, Kak. Oke. Abi. Abi. Abi coba aktifkan dulu. Abi. Iya. Tapi kok nggak bisa ini, Bi ya? Diaktifin juga. Pakai ngerja atau apa? Ini suaranya tidak bisa di-unmode. Oh. Iya. Mohon maaf, Adi Abi. Di sini tombolnya tidak ada untuk un-mode. Mungkin pakai handset atau kreya. Iya. Nanti kita lihat kesalahannya di mana. Terima kasih, Aurelia. Sudah menjawab ya. Dalam pembagian kelompoknya dilakukan dengan cara adil. Betul sekali. Ya, begitulah anak-anak untuk permainan ya. Permainan dan membagi kelompok dalam permainan ya. Dalam bermain, Siti dan kawan-kawannya caranya seperti itu ya. Nasihatnya bisa kita ambil. Kemudian, tadi dalam membagi-bagi ya. Kita tentunya bisa mengetahui ya. Tadi kalau Siti, misalnya Siti mempunyai teman ada lima. Kemudian, Siti dan teman-temannya berarti ya. Membagi dengan adil. Betul sekali. Bu Guru lanjutkan ya, sayang ya. Siti dan teman-temannya tadi misalnya Siti bermain dengan temannya ada lima atau ada empat. Seperti itu. Kalau Siti dan temannya berarti perbandingannya satu per empat. Sekarang kita mau belajar tentang kelanjutan materi yang... Oh, enggak ada suaranya, Kak. Kak Noval, suara saya terdengar. Terdengar. Ini suara yang terbar dari... Dari Sofwan. Ya, dari Abi. Dari Sofwan. Ini sama, ya. Sofwan ini Konsa. Dari Konsa, ya namanya Konsa, ya. Minta maaf ya, Konsa. Dari Kabi ya. Ya. Kakak, sambil dilihat, saya melanjutkan materi ya. Ya, siap, Kak. Ya, tadi kita mau melanjutkan materi berikutnya ya. Setelah kita melihat bacaan dan mengambil pesan atau nasihat yang kita ambil dari bacaan, kita mau melanjutkan materi berikutnya dengan muatan matematik. Itu kita akan berbicara tentang pecahan. Anak-anakku sekalian, kita mau mengenal apa itu pecahan. Coba kita lihat sama-sama. Perhatikan, anak-anakku. Ini gambar apa, ya? Gambar apa, ya, Kak Noval, ya? Ayo, siapa yang tahu ini gambar apa? Oh, iya, kue. Pintar sekali. Sebut di kolom komentar, ya. Ya. Pintar sekali gambar kue. Gambar kue, gambar kue yang dipecah. Ada kuenya ini semula bulat, ya. Pintar sekali. Ya, Prinses. Betul, Iksan. Ya. Ini gambar kuenya semula bulat, ya, sayangnya. Bulat, kemudian dibagi menjadi dua, berarti satu per dua, ya. Dibagi dua bagian, kemudian di sini ada dibagi lagi menjadi empat, berarti satu per empat. Yang di sini, nih, yang seharusnya, seharusnya yang mungkin sudah dimakan, ya, ini satu per empat, seperti itu. Perhatikan, anak-anakku sekalian. Kita mau membaca, ya, apa itu pecahan. Sekarang, siapa yang mau membaca, ya, kira-kira, ya? Tunggu, siapa yang mau membaca? Ayo, angkat tangan yang mau membaca. Oke, ini Aditya, kak. Aditya, ya, Aditya boleh, Ertok boleh, Sandika boleh, Kaira boleh. Yang mana saja, kak? Kak Noval. Boleh, boleh, bentar, ya. Oke, Aditya, disini, punggungkan tangan. Silahkan, Aditya. Aditya, silahkan, Aditya. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang mempunyai jumlah kurang atau lebih dari untung. Pembilangan merupakan bilangan terbagi, penyebut, merupakan bilangan pembagi. Terima kasih, Aditya. Ya, Aditya berasal dari mana? Oh, tadi Aditya dari Boyolali, ya, tadi, ya? Oh, sudah dua kali, kak, berarti, ya? Oke. Ya. Sudah dua kali, nih? Ya, sudah dua kali, minta maaf, tidak perhatikan, Ertok sampai protes, Ertok nanti masih ada ini, ya, Naya. Masih ada selanjutnya, ya, sabar, ya. Ingat, kak, jadi notet itu, Ertok harus dipanggil. Siap. Perhatikan, ya. Terima kasih, Aditya. Kita lihat sama-sama, ya. Kita mau bahas tadi tentang, ya. Pecahan, ya. Ya, terima kasih, Aditya, ya, kak. Pecahan. Sama-sama. Ya. Kak, Noval bisa di-mute-kan lagi? Sudah, kak. Ya, silakan. Sudah, sudah ya. Pecahan, ya. Pecahan, ya. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang mempunyai jumlah kurang atau lebih dari utuh. Terdiri dari pembilang dan penyebut, ya. Adik-adik perhatikan, ya. Bisa dilihat semua, ya. Ini yang paling atas, yang warnanya orange, ya. Yang warna orange ini semula utuhnya, ya, utuhnya yang orange dengan yang putih ini dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi berapa, Kak Noval? Terlihat di situ? Ada, terlihat. Ya, terlihat, ya. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian orange dan bagian putih, ya. Ini pecahannya. Berarti, ya, satu bagian orange di sini, ya. Yang atas ini kita sebut, apa, pembilang atau penyebut. Coba, siapa yang tahu yang atas disebut pembilang atau penyebut. Yang angka satu. Ayo, buku, tunggu. Ini kan. Kelas dua, kemarin belum sempat belajar. Pasti, oh ya. Sudah ada yang menjawab, ya. Pembilang, pintar sekali, Ananda. Kemudian, selanjutnya. Ada satu orang yang menjawab. Oke, ada yang menjawab lagi. Oke, Putu. Putu menjawab. Pembilang, pintar sekali. Oke. Oke, Nadia menjawab. Sama, Aurelia pembilang. Rata-rata sudah tahu, ya. Kalau yang A sebut pembilang, dan yang bawah kita sebut penyebut, ya. Satu ini kita sebut pembilang, dan yang dua kita sebut penyebut, ya. Anak-anakku, ya. Dua, ini yang warna kuning, ya. Warna kuning ini kita bagi menjadi tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga di sini. Yang warna kuning berarti kita bagi di sini menjadi satu per tiga. Karena satu yang bagian di asir, dan tiga bagian dari satu yang utuh menjadi tiga bagian. Kemudian, untuk gambar berikutnya, yang biru, ya. Satu bagian utuh dibagi menjadi empat, ya. Dibagi menjadi empat, dan yang di asir cuma satu. Berarti satu per. Sekarang, kalian lihat, di yang paling bawah sendiri ini agak. Kak Noval, kelihatan di sini gambar apa? Gambar apa, ya, kira-kira, ya. Oh, iya, sudah jawab pizza. Aduh, cepat ini kalau makanan. Bikin bakar. Iya, pizza, ya. Betul sekali. Pasti anak-anakku semua suka pizza, ya. Kak Noval juga, ya. Suka pizza, ya. Enak. Iya, soalnya gendut, bilang begitu. Tidak apa-apa, anak. Yang penting sehat, ya. Iya. Tidak apa-apa gendut, yang penting sehat. Jangan terlalu gendut, tapi nanti tidak bisa lari, tidak kuat. Nafas, ya. Gendut boleh, tapi jangan terlalu over-wik, ya. Perhatikan ini gambar, kembali lagi ke gambar pizza, ya, anak-anakku, ya. Yang pertama, gambar pizzanya dibagi menjadi berapa bagian? Kita hitung sama-sama, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, pintar sekali, Aurelia. Dibagi menjadi delapan. Betul sekali. Terus kalian lihat semua berapa bagian yang dimakan, yang sudah dimakan. Berapa bagian, ayo. Satu, pintar. Berarti, iya, pintar sekali. Sudah banyak yang menjawab. Satu, oke. Satu yang bagian yang dimakan, ya. Berarti berapa pecahannya yang dimakan dari pecahan? Oke, pintar. Tadika sudah menjawab. Satu per delapan. Ya, satu per delapan. Boleh juga, satu per delapan. Pintar sekali. Aduh, anak-anak sekarang pintar-pintar, ya, Kak, ya. Ya, betul. Karena gisinya banyak, ya. Gisinya full. Sama sukanya makan pizza tadi, ya. Rahasianya, ya. Kalau mau pintar, ya. Ini, perhatikan, ya. Selanjutnya. Bu Guru lanjutkan, ya, anak-anakku, ya. Bu Guru lanjutkan. Sabar, ya, anak-anak, ya. Akan terkendala PPT-nya, Kak. Sabar, ya, anak-anakku, ya. Bisa, Kak Minati, bisa. Ini masih terkendala di sini. Sabar, ya. Ini bisa. Sabar. Ini saya sudah eskip, Kak. Cuman dia belum muncul kembali. Macet, sayang. Sudah. Eskip, ini sudah. Di-close, bisa, Kak? Mungkin. Ini monitornya tidak bisa diapa-apakan, ini. Keyboard-nya. Stop sharing dulu, ya. Ya, ya. Sabar, ya. Ini sudah. Saya ulangi lagi. Sudah, sudah, sudah. Sabar, ya. Saya ulangi lagi sharingnya, ya. Nah, itu sudah muncul. Ya, sudah muncul, ya. Saya tidak. Perhatikan, tadi kita sudah bisa, satu soal sudah bisa kita latihan, ya, Kak, ya. Coba sama-sama. Kita akan menjawab pertanyaan 1 sampai 6, ya, anak-anakku, ya. Yang pertama, perhatikan anak-anakku. Apa di situ, kelihatan? Kelihatan. Adik-adik. Kelihatan. Apakah kelihatan? Ya, dilihat. Nomor 1. Kita sama-sama yuk, kita bahas soalnya. Nomor 1. Ada sebuah kue, ya. Kue coklat di sini, ya. Kelihatan, ya, anak-anakku, ya. Berbentuk segitiga. Segitiga. Ada kuenya di situ. Sebuah kue dibagi menjadi sama bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menunjukkan pecahan, ya. Betul. Banyak yang sudah menjawab, ya. Satu per dua. Betul. Oke. Pintar. Satu per dua. Pintar. Oke. Bu Guru tunggu. Princess juga sudah menjawab. Ya. Pintar. Iksan juga sudah menjawab. Herkot juga sudah menjawab. Nanti kita kasih kesempatan bicara satu-satunya, Kak, ya. Banyak soalnya. Supaya kita bisa mereview sama-sama. Karista juga bisa. Coba, Kak, di-mute dulu, Kak. Ya, ini mohon maaf. Ananda Haura. Ananda Haura. Minyam bisa minta tolong dimatikan dulu? Ya. Ya. Di-mute all, Kak. Oh, sabar ya, anak, ya. Untuk nomor dua. Coba kita gantian nomor dua, ya. Nomor dua. Untuk soal nomor dua. Kuenya ada dua. Yang dibeli tanda X. Ya. Satu per dua. Ya. Masih sama, ya. Satu per dua, ya. Anak-anakku, ya. Betul sekali. Putu juga, Hasan juga, Kak Rista juga. Oke. Betul. Untuk yang ketiga. Sekarang kita masuk ketiga. Ketiga itu pudingnya dibagi tiga, ya. Garis putihnya ada tiga. Berarti jawabannya berapa yang ditandain X. Ya, pintar sekali. Sudah banyak yang menjawab. Karista, Putu, Aurelia, ya. Rata-rata semua bisa menjawab, ya. Oke. Sekarang nomor tiga kita selesaikan. Kemudian, kemudian nomor empat. Banyaknya kue yang ada dalam nomor empat. Nomor empat ini dibagi menjadi berapa? Nah, ada bagian yang menghadap ke sini, ya. Yang ke angka. Satu, dua, tiga. Tiga. Pintar sekali. Oke. Kemudian nomor lima. Martabak. Kue martabak, ya. Lalu, ya. Nomor lima, satu, perempat. Pintar. Oke. Kemudian selanjutnya nomor enam. Nomor enam. Terakhir. Berapa? Satu saja, ya. Satu saja, berarti satu per empat. Betul sekali. Rata-rata anak-anakku menjawab betul, ya. Ya. Betul, kak. Sudah menjawab betul, anak-anak. Sekarang kita tiba di kesimpulan. Coba, anak-anak. Tadi pelajaran matematika, PJOK, kemudian PKN, dan matematika sudah ada di materi terakhir, ya. Mari kita menyimpulkan materi sama-sama, ya. Untuk PJOK tadi, kita belajar tentang bermain futbol. Kemudian untuk materi kedua, kita belajar cara mengelompokkan, ya, mengelompokkan atau membagi kelompok dengan cara yang adil dan saling menghormati dan juga tanpa membeda-bedakan, ya. Tadi, ya. Kemudian, untuk terakhir, tadi secara garis besar, kita belajar tentang membaca pecahan. Ini ada soal lagi, nih. Kita jawab sama-sama, ya. Boleh membaca satu-satu, ya, kak, ya. Boleh, ya. Yang ini, ya. Waktunya masih banyak, kan. Waktunya tinggal 15 menit, kak. Oh, tinggal 15 menit. Oke, membacanya pelan-pelan. Kalau begitu, ya, yang pertama, nomor satu, kelihatan, ya. Silahkan, siapa yang mau membaca? Silahkan angkat tangan, adik-adik. Ya. Yang mau baca. Tadi, kak, Hertok, kasih kesempatan. Tadi, Nathim, tidak boleh marah, ya, Hertok, ya. Siapa namanya? Mana? Belum angkat tangan, nih, kaknya. Siapa yang mau angkat tangan, silahkan. Ini, ini, ini. Ada, nih. Haira. Silahkan, Haira. Atau, Nadia, yang mana, boleh. Yang mana, kak Minanti? Yang mana saja? Yang mana saja? Haira, boleh. Nadia juga boleh. Silahkan. Pak Iru, sabar ya. Kak Haira, eh, ada Haira. Tidak terhadap teman yang badannya pendek adalah saling menghormati. Oh, saling menghormati. Pintar. Boleh tidak kita mengejek temannya yang badannya pendek, Haira? Tidak boleh. Tidak boleh. Atau menghinanya bolehkah tidak? Tidak. Tidak, ya. Pintar sekali jawabannya betul. Haira berasal dari SD mana, nak? Di SD. Oh, ada di Malang. Arek-arek Malang. Terima kasih. Terima kasih, adik Haira, ya. Tetap rajin belajar, ya, sayang, ya. Semoga keluarga di Malang sehat-sehat, ya. Tidak boleh keluar rumah, ya, nak, ya. Kemudian, selanjutnya. Terima kasih, ya, sayang, ya. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, silakan. Nadia, Kak Nadia. Nadia, Nadia, nih. Ya, silakan, Nadia. Silakan, Adik Nadia. Dengan kebersamaan kita akan damai. Ya, pintar sekali, Nadia, ya. Dengan kebersamaan kita menjadi lebih damai, ya. Nadia berasal dari SD mana, nak? SD Darul Ulung Jombang. Oh, dari Jombang. Pintar sekali. Tadi ada temannya juga yang dari Jombang, ya. Ya, anak-anak Jombang pintar-pintar. Ya. Terima kasih, ya, Nadia, ya. Salam untuk keluarga di rumah, ya, nak, ya. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga. Silakan. Kak Noval. Tanya ketiga. Di sini ada Dewi. Dewi itu tadi namanya, kalau tidak salah. Coba juga saya, Kak, namanya. Tadi sudah tak catat, cuma kebanyakan yang dicatat. Ya, silakan diaktifin dulu, biar nanti kita kenalan lagi. Oke. Padahal udah dicatat. Silakan. Silakan. Akunnya Dewi, ya. Siapa yang mengangkat tangan? Silakan. Silakan, Adit. Adit tadi sudah, Kak. Tidak menjawab, Kak. Oh, yang Dewi tadi, ya. Tidak menjawab. Tidak menjawab. Ananda Edy. Edy. Edy tadi virus, kayaknya. Virus, ya. Edy Jaguar. Virus namanya. Virus. Ananda Virus. Silakan. Virus, silakan. Dengan kebersamaan di sekolah, semua siswa menjadi sesama, semangat belajar. Sekali. Virus berasal dari mana, Virus? Kedengaran ya, Kak, ya. Bentar ya. Dimatikan sama virus ini. Iya, Kak. Ayo, Adit Virus. Adit Virus. Berasal dari mana, Adit Virus? Kedengaran Jombang. Oh, Jombang juga, ya. Salam dari Papua. Kedengaran Jombang. Kedengaran Jombang. nomor empat. Atau kita percepatkan saja ya, Kak. Nanti kita tidak bisa kuih. Oh, ya. Keempat siapa ini yang membaca, Kak? Sini. Kak Risa sudah ya tadi? Kak Risa. Kedengaran tadi sudah. Kak Risa sudah atau belum, sayang? Kaira sudah. Kak Risa. Ini yang angkat tangan, Kak Risa. Silahkan, Kak Risa. Silahkan, Kak Risa. Dengan kebersamaan di sekolah, semua siswa menjadi... Nomor empat, nak. Nomor empat. Nomor empat. Cari, Kak Risa. Halo. Kita bahas saja ya, Kak, ya. Nanti waktunya tidak cukup. Oke, Kak Minati. Oh, ya. Waktunya kurang 10 menit, Kak. Di antara 10 menit. Ya, kita lanjutkan ya, nak, ya. Untuk nomor empat. Sobat, nanti kita main benar dan salah dulu, ya, nak, ya. Baru kita lihat. Nomor empat, kebersamaan dalam menciptakan dengan... Ya, suaranya hilang katanya. Nanti dilihat lagi, ya, nak, ya. Kebersamaan dalam menciptakan dengan... A, saling menyayangi, B, saling memusuhi, C, saling adu domba. Mana yang dijawab pertanyaannya? Pertanyaannya. A, B, C atau... Ya, A, pintar sekali. Kemudian untuk nomor lima. Contoh sikap kebersamaan yaitu... A, bermain bersama, B, mencuri bersama, C, berkelahi bersama. Ayo, mana jawabannya? Yang jawabannya, A lagi, ya. Pintar. Betul sekali. Banyak yang menjawab betul, ya. Kemudian, nomor enam. Kebersamaan menyebabkan A, persatu. Keperangan. Mana yang dijawab? Ya. Oke, pintar, Tabila, Hertog. Oke, Kenan, betul. Jawabannya, persatuan, ya. Oke, kayaknya jawabannya A semua ini. Nomor tujuh, perhatikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Nah, ini jawabannya beda sendiri, nih. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita. Untuk, iya, jawabannya C. Betul sekali. Nah, kalau ini sebelah cara... Kecerangan banyak roti yang dimakan titis sama kucing, ya. Kalau yang paling atas, titis warna hitam. Ini bagiannya satu per berapa. Coba, yang warna hitam. Titis warna hitam ini. Satu per berapa, coba. Satu per tiga, pintar sekali. Oke. Pintar sekali. Kemudian, yang nomor dua. Kucing yang warna... Yang nomor dua. Satu per dua, betul sekali. Oke, rata-rata pintar, ya. Yang ketiga, untuk... Ini, ya. Bagiannya satu per berapa. Oke, satu per empat. Pintar sekali. Oh, ya. Kenan, ketinggalan, ya, Kenan. Satu per empat ini. Oke. Kemudian, untuk tikus kedua. Tikus kedua ini bagiannya berapa. Coba, dilihat itu. Tumpukannya ada berapa, rotinya. Tikus kedua. Kalau kelihatannya ada tiga kue, ya. Berarti satu yang dicoret, berarti satu per tiga. Pintar sekali. Oke. Yang terakhir. 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 Oh, sorry, maaf. Sorry, maaf. Kucingnya. Kucingnya. Makan berapa? Berapa? Berapa kue? Satu per dua. Satu per dua. Satu per dua. Ya. Ya. Suara saya kok mangklung, ya. Suara saya kok mangklung, ya. Kayak bergumabut. Menanda Karisan. Menanda Karisan. Minta tolong, nak. Di mic-nya. Sudah. Sudah, Kak. Lanjut, Kak. Sudah, ya. Oke. Sekarang bermain benar atau salah? Atau waktunya masih bisa untuk main kuis? Atau kita bermain benar atau salah, Pak? Ada waktu lima menit, Kak. Lima menit, ya. Berarti nggak jadi main kuis ini. Kuis atau benar atau salah? Kita menyakin suaranya. Oh, benar atau salah saja, ya. Oh, nomor satu. Ya. Kita cepat-cepat saja, ya. Permainan pusbol dilakukan di lapangan. Benar atau salah? Salah. Ya. Karena pertanyaannya, permainan pusbol dilakukan di kolam renang. Yang kedua, dalam memilih kelompok untuk bermain di permainan pusbol dipilih berdasarkan sukunya. Benar atau salah? Ayo, nomor dua. Salah atau benar? Jawabannya. Salah atau benar, adik-adik? Salah, Kak. Salah, ya. Salah, tuh. Ada yang benar juga. Oh, ada yang benar juga. Ini masalahnya di kolom chat saya berhenti dari tadi, nih. Yang ketiga, permainan pusbol dilakukan satu orang. Benar atau salah? Oke, Hasan, jawab salah, Kak. Salah, betul. Saya jawab salah. Karissa juga jawab salah. Ya. Oke, Kakak bisa lihat ya. Di sini soalnya berhenti dari tadi kolom chatnya. Kemudian untuk yang keempat, pembagian kelompok bermain harus dilakukan secara adil. Benar atau salah? Nomor empat. Benar, benar, benar. Banyak yang menjawab benar, Kak. Banyak yang menjawab benar. Oke, yang terakhir. Sesama teman bermain harus saling menghormati. Benar atau salah? Sesama teman harus saling menghormati. Benar atau salah? Oke, Hasan, nomor lima jawab benar. Karissa, benar. Oke. Dan Soekan juga jawab benar. Oke, sudah banyak yang menjawab ya, Kak, ya? Ya, Kak. Ya, ini enggak tahu kenapa ini chatnya berhenti. Oke, selanjutnya. Anak-anak sudah siap kita mau main quiz. Kita nanti mundur sebentar ya, Kak, ya? Nanti kita sampaikan sama teknisinya. Untuk join quiz, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, kita main quiz Kahos, ya. Kahos.at. Ya, .id, silahkan diklik di Google. Kemudian. Buka Google, kemudian ketik kahot.id. Oke. Kakak mau masukkan untuk kahotnya. Sabar. Oke. Sudah siap, anak-anakku sekalian? Sudah muncul di layar? Sudah, Kak. Kita tunggu saja. Oke. Oke, PIN-nya. PIN-nya boleh diketikan, Kak? Boleh. PIN-nya adalah? Ini kelas 2 ya, Putu. Ya, kelas 2. PIN-nya 4611. Yang tidak pakai HP 2, anak-anakku sekalian boleh jawab di kolom komentar. Ayo. Kakak tunggu. Oke. Oke. Baru 5 pemain, 6 pemain. Ada Aurel, Wulan, Sabila, Asmaul Husna, Konsa, Putu, Cinta. Asmaul Husna, kita sudah bertemu 4 kali ini ya. Guru ingat sekali. Guru sambil minum ya. Oke. Oke, adik-adik lanjut. Kita tunggu berapa pemain, Kak? 9. Kita tunggu berapa pemain, Kak? Kita tunggu mungkin. Baru masuk. Kita tunggu mungkin 1 menit lagi. Nah, berapa pemain. 1 menit lagi ya? Ya. Baru 10 pemain. Link-nya. Ini, link-nya. Link-nya, kakhot.it. Rangga Mahesa, Salma. Kak Salma ini putrinya, putrinya Proro kayaknya. Kurang tahu juga. Yang kecil bukan, 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 Salma. Yang kecil. Oh. Bukan, bukan. Ya, yang kecil bukan, Salma. Yang, Salma itu yang besar ya. Oke, kami nanti. Kita tunggu 1 orang lagi, 15 orang ini. Ya. Di kadik ini. Oh, baru. Di sini baru 14 pemain, Kaira. Nah, ini 15 orang. Ya, sudah 15 pemain. Oke, kita hitung ya. Ya. Oke, kita hitung. 10 9 Oke 8 8 7 Oke, Kuinsa baru masuk. 6 Kaira juga baru masuk. Hasan juga sudah masuk. 4 Oke 3 Oke 2 2 1 1 1 Kita mulai saja ya. Ya. Mohon maaf adik-adik. Bagi yang tidak ikut kuis, bisa menjawab di kolom komentar ya. Ya. Oh. Gambar berikut merupakan gambar permainan. Ayo. Tuh. Silahkan dipilih anak-anakku. Kalau tulisannya agak salah, mohon dimaafkan ya. Yang tidak ikut bermain, boleh. Urug N ini. Di kolom komentar. Oh, bagus. Ini hack. Benar juga. Ia. 10 yang menjawab benar. Jawab benar. Fusbol ya. Oke, bagus. Sandika. Bagus. Bagus. Kita lihat ya. Yang nilainya tertinggi siapa ya, Kak ya. Ada Aurel. Aurel, kemudian Rangga, Aretha, Syabila, dan Rindu. Next. Pertanyaan kedua. Are you ready guys? Oke. Pertanyaan kedua. Permainan pusbol dilakukan di mana? Ayo. Yuk. Permainan pusbol dilakukan di mana? Di kolam renang, lapangan, kelas, atau jalan raya? Oke, Sandika telah menjawab. Kinan juga menjawab di kolom komentar. Silahkan menggunakan kahut. Bisa jawab di kolom komentar. Oke, yang tidak menggunakan kahut. Ada Rohi. Ada Rokhi. Jawabannya betul sekali. Koram Renang 15 menjawab benar, dan satu orang yang menjawab salah. Kita lihat. Ya. Saurel tetap yang tertinggi. Kemudian disusul Rangga, Aretha, Rindu, dan Syabila. Selanjutnya. Next. Pertanyaan ketiga. Bagaimana cara membagi kelompok dalam permainan? Dibagikan berdasarkan suku, dibagi dengan adil berdasarkan jenis kelamin dan tinggi badan, dibagi dipilih yang kaya saja, atau dibagi dipilih yang cantik saja. Ayo. Silahkan dijawab, Pak Nang Naku. Oke, bagaimana cara membagi kelompok permainan? Oke. Iya. Jawabannya betul. Tadi ketulangan jawab benar. 14 orang menjawab benar, satu orang menjawab salah. Kita lihat. Siapa yang? Oke. Aurel, Rangga, Aretha, Kaira, sama Wulan. Selanjutnya. Next. Pertanyaan keempat. Matematika ya. Gambar berikut menyatakan pecahan. Oh, gambarnya ketidak kelihatan ya. Gambarnya tiga potong, tidak, tiga. Wah. Sudah kelihatan. Kelihatan lama dia muncul. Ayo. Yang tidak menjawab. Munculnya lama, rupanya. Sudah kelihatan. Gambar berikut menyatakan pecahan. Iya, telat gambarnya. Minta maaf, Aurelia. Padahal Bu Guru juga tidak ini. Iya, 12 menjawab benar, dua orang menjawab salah. Tiga per delapan, betul sekali. Minta maaf ya. Padahal tadi di settingnya juga sama-sama. Namanya sistem Rangga, Aretha, Wulan, Cinta, Sabila. Oke, next. Selanjutnya. Ini masih gambar, nanti pelan-pelan menjawab gambarnya. Kayaknya kalau telat lagi. Ini gambar juga. Ini. Dilihat, ini gambar berapa per berapa. Takutnya nanti gambarnya telat. Iya. Di kolom komentar juga. Menyatakan pecahan keberapa. Kami nanti di kolom komentar banyak juga yang menjawab benar. Iya. Butu, Putu, Hadrias juga benar. Virus tadi menjawab juga benar. Betul. Iya. Kita lihat yang menjawab benar banyak sekali ya. Ada bahkan menjawab biru. Begitu. Dika juga menjawab benar. 15 yang menjawab benar. Kemudian yang salah cuma satu. Iya. Kita lihat siapa yang naik podium. Yang ketiga, Wulan. Oke. Yang kedua, Aretha. Yang jadi winnernya siapa? Kita lihat. Kita sorot dengan ini. Oke. Rangga Mahaisa. Tidak apa-apa ya. Nakan-Naku ini hanya permainan. Hanya untuk seru-seruan. Oke. Oke, kita berikan aplaus. Ya. Boleh tepuk tangan adik-adik semua. Oke. Kakak, saya kembalikan. Baik. Kami nanti mungkin ada simpulan sedikit bagi adik-adik. Ya, sabar ya. Lupa mematikan kahotnya. Jadi, di sini suaranya agak ber... Ya. Oke, ada anak-anakku semuanya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah belajar bersama Kak Minarti di sini. Bu Guru Minarti tentang kelas 2 tadi ya. Tentang pelajaran yang pertama PJOK. Tentang permainan pusbol. Kemudian yang kedua tentang PKN. PKN kita belajar tentang... Apa? Cara permainan ya. Cara membagi kelompok dalam permainan. Kemudian yang ketiga, kita memelajari materi matematika tentang pecahan. Bu Guru harapkan nanti anak-anakku sekalian tidak ketinggalan materi walaupun kita belajar di rumah saja. Untuk menjaga keamanan kita dari pandemik corona yang mewabah ya. Dan kita mengikuti anjuran dari pemerintah, anak-anakku sekalian ya. Terima kasih untuk acara sesi BAPA DRB. Anak-anakku sekalian mengikuti dengan interaktif dan sangat antusias sekali. Tetap di room ini ya. Dan besok sampai ketemu lagi mungkin kalau minggu depan masih kita belajar sama-sama secara daring. Mungkin ada kemungkinan kita bertemu kembali. Dan tetap semangat. Tetap menjaga kesehatan. Salam sayang peluk benci untuk ayah dan ibu bundanya di rumah. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Seperti itu. Amin ya robbal alamin. Dan semoga wabah corona ini segera berlalu di negara kita ya. Dan kita berdoa sama-sama. Semoga Allah segera mengangkat wabah pandemi corona ini di negara kita. Supaya kita bisa belajar bersama-sama di... Sudah mulai kangen kayaknya Kak Noval. Kita sudah mulai kangen belajar di sama-sama di kelas. Ya. Oke. Kak Noval terima kasih atas kerjasamanya sudah menemani kami di room pada sesi kedua ini. Dan semoga Kak Noval di sana juga sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih Kak. Ya. Atau mau main ke Papua sini. Tapi nanti kalau sudah... Sudah ini bisa... Pesawatnya bisa ini. Nanti kita... Nanti kita... Tidak.